Sama datang ondas, sama datang kami ondas Sama datang ondas, sama datang kami ondas Sama datang kami ondas Pada siang hari ini, kita mengadakan pengobatan nasal untuk anak-anak di SD Dinamika Indonesia, di TPA Bantan Abang dalam rangka jelajah sahabat, perempuan, dan anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2023. Kami membantu wanita waliwi untuk mensuplai obat-obatan pada acara pengobatan masal kali ini. Biar ketinggalan namanya kalau dipanggil, siap. Eh, pinter ya. Selain kita memberikan obat, kita juga memberikan vitamin tambahan buat mereka. Bagi yang sehat, kita kasih selama 5 hari. Yang agak parah, kita kasih selama 10 hari vitaminnya. Jadi, buat tambahan supaya mereka lebih kuat dan lebih sehat. Itu saja. Saya, Estek Setiawadi Santoso, ketua wanita waliwi, pada hari ini, tanggal 13 Juli, 2023, Kamis, kita berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPPPA, dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional, bulan Juli, tahun 2023. Dan pada saat ini dipusatkan di Bantar Gebang, TPA Bantar Gebang, Bekasi, di mana, walaupun berkolaborasi, memberikan 300 paket makanan, yaitu grupa biskuit yang bergisi susu kotak kepada 300 anak-anak pemulun, juga pengobatan gratis secara cuma-cuma, yang mana pengobatan itu di support oleh tiga dokter, yang kebetulan dokternya adalah perempuan semuanya, yaitu dokter Meta, dokter Mega, dokter Kreni, dan perawannya ada tiga orang. Hari ini udah diperiksa dokter semua ya? Iya, dapet obat nggak? Dapet. Bu, namanya siapa, Bu? Tarsini. Ibu, profesinya apa, Bu? Untuk suaminya? Pemulung. Ibu udah ikut pengobatan gratis, Bu? Iya, ikut. Udah ikut? Dapet obat apa aja, Bu? Belum, lagi, saya lebih berobat. Oh, lagi berobat. Ibu, nama siapa, Bu? Eh, bukan suami. Ibu udah dapet pengobatan gratis belum, Bu? Udah. Udah dapet pengobatan gratis. Dapet obatnya, obat apa aja, Bu? Obat batuk, sama pilek. Selain obat, dapet vitamin nggak, Bu? Dapet. Terus apa lagi, Bu? Sama, dapet tadi, bingkisan juga, dapet. Sama bingkisan juga? Iya. Perkirakan untuk 300, pengobatan untuk 300 anak pada hari ini. Di mana anak-anak tersebut adalah anak-anak dari kebun sampah yang ada di TTA Bantar Gebang ini. Untuk penyakitan, Bu dokter, kira-kira? Kalau menurut informasi, penyakit yang terbanyak adalah batuk, pilek, diare, dan caci. Semoga dengan program-program seperti ini akan berkelanjutan menjadikan anak-anak, menjadi anak-anak yang sehat, berprestasi, menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih.